Bedah rangka dari Honda Stylo 160 Selamat datang di Pertama Kis7.com channel, salam rangka mania Dalam video singkat kali ini, Pertama Kis7.com ingin membedah detail rangka dari Honda Stylo 160 Sebuah bahasan yang sudah lama dinantikan oleh pemirsa Youtube Pertama Kis7.com channel Dan tanpa perlu bahasa basi, ayo kita bedah Jadi Honda Stylo 160 menggunakan rangka sudah dijelaskan dalam website Astra Honda Motor Yaitu rangka Underbound E-Shaft atau Underbound Enhanced Smart Architecture Frame Lantas bagaimana untuk foto dari rangka Underbound E-Shaft yang digunakan oleh Honda Stylo 160 Jadi Honda Stylo 160 menggunakan rangka E-Shaft yang mirip dengan Honda Vario 160 Kodenya mas Untuk Honda Stylo 160 yang versi ABS Kode rangkanya adalah 50100-K3F-N10 Dan untuk Honda Stylo 160 yang versi CBS Itu kode rangkanya di 50100-K3F-N00 Seperti ini ya untuk fotonya Dia tipenya adalah Seperti ini bentuknya berarti Underbound Tapi dia konstruksi dari Honda dengan nama E-Shaft Atau Enhanced Smart Architecture Frame Terkait engine mounting Dia sama dengan PCX 160 EDW 160 Dan juga Vario 160 Engine mountingnya di atas ya seperti ini Oke Ada dua karet ya Atau rubber di bagian nomor 4 ini Ini rubber stopper Katanya ini bisa dimodip lebih tebal Supaya lebih empuk ya Untuk bandingan suspensi belakangnya Lanjut Untuk rangkanya sendiri Dia setahu saya Warnanya adalah hitam Setelah nonton langsung di Pulau Jakarta kemarin Dan dia seperti ini Untuk detail rangka E-Shaft Yang digunakan oleh Honda Stylus 160 Sekilas memang nampak sama ya Rangka Honda Stylus 160 Dan Honda Vario 160 Tapi kode partnya beda Pak D Yang artinya meskipun rangkanya bisa dibilang mirip Tapi untuk peletaan mounting-mounting baut seperti ini Dia berbeda Antara Vario 160 dan Honda Stylus 160 Oke Semoga sudah jelas ya Terkait Rangka dari Honda Stylus 160 Indonesia Dia rangkanya adalah Underbound E-Shaft Seperti ini Kita cek ya Siapa tahu ada detail yang menarik Untuk baut Engine mountingnya ini Nomor 7 ini ya Kanan kiri Dan engine mountingnya seperti ini Engine mounting hanger Nomor 3 Kita cek Oke Untuk engine hanger atau link E-Shaft ini sama dengan Honda Vario 160 Kodenya K2S Nih Sama ya Cuma rangkanya ini beda kode part Mirip sih dengan rangka Vario 160 Pertama X7.com sendiri berkesempatan langsung untuk Test rate atau mencoba dari Honda Stylus 160 Dan memang rangka Underbound E-Shaft ini memberikan handling yang enak dan lincah atau agile Terkait handlingnya memang asik Ditekuk-tekuk gampang ringan Oke ini gak ada yang ngajarin ya Aku langsung gas aja Uuhuu 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 Hai sengaja ya ngegas-ngegas biar kita tahu rasanya gede ke mas enggak ini berubah berapa kilo lagi uuuh trimnya suka aku depan belakangnya oke proporsionalnya oke ini rem cakram selesai dan handlingnya enak loh dia enggak terlalu nekuk kayak vario ya jadi aman untuk cenggul saya setidaknya cenggul saya aman tapi enggak tahu demuluh pemirsa kita coba handbraking ya Oh asyik untuk top speed ya nggak bisa nyoba ya lurus kayak gini ya udah mulai nyaman dengan handlingnya GASGEN ABS nya oke loh yang depannya halus single channel yang halus ini terakhir ya asik overall ini suka stop and go nya enak cuma gak tau ya top shift nya berapa intinya ini vario 160 bodinya classy seperti ini ya retro lah retro lagi modern ya mid fashion mid power power nya oke dan itu dia cerita singkat dari pertama mengenai detail rangka yang digunakan oleh honda stylus 160 yang memang agak mirip dengan honda vario 160 yaitu underbone esaf dan semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan tekat video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam dari pertama max7.com salam rangka mania ini ada 2 besi penguat nih 1 2 oke setauku hitam ya untuk warna dasar dari rangkanya saya tidak punya unitnya untuk membongkar langsung coba saya punya unit honda stylus 160 bisa tak bongkar tuh untuk daleman rangkanya tapi kan saya tidak punya siapa tahu ada sponsor ya yang mau memberikan unit bongkar stylus 160 ya mohon maaf cuma foto seperti ini aja karena saya bisanya cuma seperti ini ya gak ada modal tentunya selamat menikmati